Terima kasih Nah sebelum tada bumper kami mau jelasin dulu latar belakangnya kenapa kami ingin interview Marilyn Monroe ini Yang pertama banyak dari Anuverse dan dari family kami dan dari inner circle kami berkata bahwa Anu Mali ayo dong balik lagi ke style jaman dulu jaman interview arwah itu keren gitu Oke kami ngerasa that's a good idea dan akhirnya kami memutuskan oke kami coba Beberapa request dari keluarga kami dan inner circle sebenarnya cukup kontroversial dan cukup apa ya terkenal Marilyn Monroe terus ada lagi yang bilang Anu Mali coba dong tolong wawancari Admiral Byrd Admiral Byrd itu kolonel US yang ke Artik atau Antartika terus dia pulang lagi Gara-gara dia kayaknya dia nemuin sesuatu tapi dia gak mau ngomong sama pemerintah US Kayaknya dia kayak merahasiakan gitu lah Itu Admiral Byrd dan banyak hal lain Nah awalnya kami bertemu dengan roh atau arwahnya Marilyn Monroe ini adalah ketika Anu Mali baru selesai menangani klien di Lipomol Puri Lalu kami mencoba meradarnya malam-malam itu Langsung aja nih Jess Aileen silahkan kalian jelasin apa yang kalian lihat deskripsinya gimana waktu pertama kali kita terhubung sama Marilyn Monroe Sebentar Sebentar Waktu itu sehabis klien kita posisinya lagi mau makan bareng ya Dan posisinya di restoran Kita ngobrolin Guys bagaimana kalau hari minggu ini kita ngonten Marilyn Monroe Kak Will bilang kayak gitu Kita akhirnya mencoba untuk radar fotonya via Google Dan find out bahwa Marilyn Monroe Ada di dimensi yang kurang enak Kalau kita radar dimensinya itu dimensi apa Dimensinya lebih ke arah kubu kiri By our classification Itu yang disebut dengan dimensi iblis Itu kan Bukan dunia gelap loh guys Kalian gak merasakan itu dunia gelap kan kemarin Bukan Ya Lynn Ya sambil ngeradar Kamu waktu itu gak ngerasa Marilyn Monroe di Dunlap kan Bukan dunia gelap tapi memang ada iblis di sebelahnya Paling mendekati di our classification yang mana Dimensi iblis kan Paling mendekati Mungkin Oke Lanjut Jess Ini aku agak gugup ya guys Karena Dari siang tadi sebenarnya portal ke dimensi itu udah kebuka Dan aku sebenarnya agak sedikit terkontaminasi Sampai Di dalam kamar aku tadi Muncul arabis dari dimensinya Yang kita ketahui Ada Marilyn Monroe di dalamnya Oke Lalu Aku mencoba untuk deskripsikan bentuknya Bentuk dimensinya Dia gelap Bener-bener gelap Disitu cuman ada Sedikit banget cahaya Dan cahaya itu arahnya ke Marilyn Monroe Karena kita kan lagi patching energinya ke sana Dan Waktu kita lihat Posisinya dia lagi Duduk Duduk di lantai Dengan keadaan Sorry ya maaf Dengan keadaan kayak Kayak gini Kayak gini gitu Terus Dia lagi nangis Yang aku lihat Dan aku coba tanya Ke teman-teman Just in case Kalau misalnya aku termanipulasi Kata GR Batasnya energimu Jacqueline Kalau enggak kamu terserap Sama emosi dia Iya Iya makanya Oke Dan Kak Willy juga Ngelihat hal yang sama Aileen juga Ngelihat hal yang sama Kita bertiga Literally Ngelihat hal yang sama Udah dicobain Udah dicoba doa Berkali-kali Tetep Ngerasa Energinya sama Lalu tiba-tiba Dia bisa ketawa Seperti Orang yang Sedang depresi Tertawa Tapi dalam kesedihan Dan Disitu juga ada Demon Demonnya itu Ngejaga Disamping dia Dan Sometimes juga Dia bisa jadi Kayak setengah Arbis Tapi Untungnya Di kondisi yang sekarang Marilyn Monroe Belum menjadi Arbis sepenuhnya Itu yang Bisa kita Syukuri lah ya Iya Hal itu yang bisa kita Oh untung dia Belum jadi Arbis sepenuhnya Gitu Ya sekian dulu sih Cerita yang Pas Awal-awal itu Mungkin banyak teman-teman Yang bingung Penampakan MM itu Kayak apa sih MM itu Singkatan dari Marilyn Monroe ya Teman-teman Itu seperti Di video Waktu dia Menyanyikan Happy Birthday Ke Salah satu Anggota keluarga Kennedy Videonya Ada disini Untungnya Malam itu Ketika kami Mencoba Berhubungan Energi Dengan MM Supaya cepat Gue dibantu Oleh GR Putih yang kamu liat kan Ya Grim Reaper putih Grim Reaper putih Jadi dia Karena kan dengan Tangannya yang Seperti tengkorak Gitu Dia kayak Division Parameter Batin Gue tuh Gue ngeliat Kayak ada Segede gini nih Tipis kayak orang Ngintip lewat Lobang pintu Gitu Tapi ininya Dihalangin Sehingga Iblis-iblis Dan yang lain Tuh gak bisa terlalu Interfere ke Radar gue Selama gue Masih giniin terus Terlindung Nah Kondisi anomali Saat ini Ketika kami Harus meradar arwah Atau interview Dengan arwah Sudah sangat berbeda Dibandingkan anomali Tiga tahun lalu Ya guys ya Bener Waktu kami Jaman-jaman interview Paul Walker Teresa Teng Siapa lagi guys Bruce Lee Bruce Lee Amelia Earhart I don't remember Siapa aja Teman-teman kan Tau perjalanan kami kan Bedanya apa Bedanya ketika Jaman dulu Kami Belum terkenal Sekarang juga Belum terkenal sih Secara dunia ya Tapi secara astral Kami sudah Sangat amat Terkenal teman-teman Kami gak bermaksud Sombong atau bagaimana Tapi nama kami Di dunia astral Sudah dikenal Dan yang tadinya Di awal-awal Kami bisa dengan enak Berbicara dengan arwah Dengan para HB Sekarang So many Burik Kubu kiri Dan Arbis Iblis The Demit Yang kayak begitu-begitu Mereka berusaha Nimrung dan Mengacaukan Frekuensi kami Jadi Saat ini Per 2023 ini Sebenarnya kami Lebih rawan manipulasi Dibandingkan Tiga tahun lalu Namun Kami tetap Mengerjakan tugas kami Dan kami tahu bahwa Kemampuan ini ada Dan Memang Ada penerapan Maksudnya Ketika kami Menghadapi klien Klien bertanya Bagaimana jiwa Papa Mama Nenek Kakek Yang sudah tiada Itu kami Selalu dengan Kekuatan Tuhan Berhasil Memvalidasi Identitas mereka Ya kan guys Iya Itu menandakan bahwa Sebenarnya kami masih bisa terhubung dengan Arwah-arwah Terlepas dari manipulasi Atau apapun Jadi kami tahu Kemampuan ini nyata Kemampuan ini ada Namun Inilah yang Menjadi pesan dari GR Putih GR Putih itu bilang Kondisi kalian sekarang Sudah beda Kalian tidak bisa Memfoyak-foyakan Kepekaan Dan kemampuan ini Dan GR tadi mengingatkan Tugas kalian Adalah Membantu Arwah yang kalian Tengok Apa ya bahasa Indonesia Arwah yang kalian Interaksi Dan In this case MM Kalian harus Mampu membuat dia Mengingat kembali Kebaikan Ataupun kasih sayang Disitu gue langsung Wah Dalem banget Message CGR Oh ini kan Message Grim Reaper Yang pas kita Makan kemarin Yes Iya Dengan berbekal inilah Kami Hari ini Malam ini Sore ini Sorry Sore ini Akan Mencoba menghubungi MM Tapi dengan Mengemban tugas lain Yaitu bukan Cuma sekedar Buat konten Foya-foya Interview Namun Kami punya tugas Untuk setidaknya Harus bisa membantu MM Mengingat kebaikan Karena Kebaikan identik Dengan kasih Dan kasih identik Dengan Cara Tuhan Bekerja Dan Ya Gue berharap GRSnya sih bilang Tenang saja Aku akan membantu Dengan caraku Ya kita lihat bagaimana So Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja Marilyn Monroe Stay tune Disclaimer teman-teman Untuk video ini Video ini Sudah pasti Bisa Dan bahkan Berbeda Dengan Indigo-indigo Lain Ataupun Channel-channel Lain Yang mungkin Sudah pernah Membahas Marilyn Monroe Itu tidak Apa-apa Kami tidak Berkata Kami yang benar Namun Seperti Disclaimer Teks di awal Selama Ada value Yang bisa dipetik Dari video ini Sudah lebih dari cukup Kami tidak Pernakan Memaksakan Kebenaran Tetapi Semoga Video kali ini Bermanfaat Bagi Teman-teman semua Nah sebelum kami Berupaya untuk Berinteraksi dengan Arwah yang Bersangkutan Aileen disini Akan menjelaskan Sekilas Mengenai MM Just in case Unknown first Ada beberapa Yang belum tahu Silahkan Lin Oke Marilyn Monroe Atau yang mempunyai Nama lahir Atau nama asli Norma Jane Mortensen Lahir pada 1 Juni 1926 Di Amerika Serikat Monroe itu Merupakan seorang Aktris Model Dan sekaligus Kayak penyanyi Kebangsaannya Amerika Serikat Dia ini terkenal Banget Sebagai simbol Seks Di tahun 50-an Sampai 60-an Nah Ia juga sempat Dikenal sebagai Si pirang yang bodoh Dengan karakter Yang jenaka Setelah memerani Karakter dari film Gentleman Preferred Blonde Masa kecil Monroe itu Sebenernya Gak bahagia Karena dia itu Sebenernya Pernah dilecehkan Terus Ibunya juga Sempat Mengidap Schizofrenia Dan akhirnya Dia harus dipindahkan Ke Panti Asuhan Dan Ketika usia 16 tahun Akhirnya Dia memutuskan Untuk menikah Dengan James Doherty Nah Di pernikahannya Yang pertama Inilah si Marlene Akhirnya Mulai meniti karir Sebagai model Setelah Dia itu ketemu Dengan seorang Fotografer Di tempat kerja Di tempat kerja Di tempat kerjanya Si Marlene Ini Yang akhirnya Setelah dari Meniti menjadi model Akhirnya tampil Di layar lebar Dan Dia menjadi Setar kenal Itu Tapi sayangnya Pada tanggal 4 Agustus 1962 Marlene Monroe Ditemukan Sudah Tidak bernyawa Oke Marlene Monroe Ditemukan Sudah tidak bernyawa Di rumahnya Di Los Angeles Akibat Overdosis Sebenarnya Banyak banget Teori kontroversi Dari Kepergiannya Marlene Monroe Tapi Ya Secara Pihak berwajib Memang menetapkan Kalau ini Karena Overdosis Karena di darahnya Itu ditemukan Zat-zat kimia Yang berasal Dari obat-obatan Gitu Intinya Antara lain Mungkin kalau teman-teman Sudah tahu Kloral hidrat Dan juga Nembutal Yes Nah untuk Selebihnya Kalau teman-teman Pengen cari tahu Tentang kisah lengkapnya Marlene Monroe Dan teori-teori Konspirasinya Itu boleh Coba nonton Dari channel-channel Youtube yang lainnya Oke It's been a while Since kami melakukannya Terakhir kali Dan Mungkin Gue akan coba Bertanyanya Bahasa Inggris lagi juga Mengingat siapa tahu Dia masih punya keterbatasan Biasanya kalau Arwah yang Di dimensi iblis Dan Belum melewati Protokol ketuhanan Batin bisa Willy Kata Keris Barusan Bisa ya Keris Batin bisa Kita gak mau bahas Gimana cara nanyanya Kalau Yaudah aku coba saja ya Enggak Bukan Maksudnya Maksudnya dia bisa Kayak bahasa lain Tapi kayak dilempar ke dia Batin gitu Oh jadi Kakak tetap nanya Bahasa Inggris Dia ngelempar ke kamunya Batin gitu Itu bisa Oke Kan biar teman-teman Tahu dong pertanyaannya apa Kalau gak teman-teman Gak tahu dong pertanyaannya apa Jadi Kakak bisa nanya Indonesia ke kamu gitu Bisa Yaudah Oke Cuman Ya aku lebih suggest Bahasa Inggris aja sih Bener-bener Karena lebih Gak mikir dua kali Iya bener-bener Dan gue udah lama guys Gak berbahasa Inggris Yang kayak jaman Paul Walker dan Amelia Earhart Ataupun Lorraine Warren kan Semoga gue masih bisa Sebagus itu ya Oke Langsung aja Kita doa lagi Pelan-pelan Oke Ini tangan GR nih Jesslyn Aileen siap Mau setengah ATI Iya ini udah tangan GR ini Kamu belum siap betul Jesslyn Kata GR putihnya nih Tenangkan dulu pikiranmu Dia tidak akan kemana-mana Kamu katanya Oke Sedikit lagi Kata GRnya Aku udah liat dia sih Buka ya Sama GR ya Ya Tuhan Marilyn Monroe Tuh Langsung kayak Senter dibuka gitu Astaga Aduh Banyak banget Arbisnya Dia bener-bener Masih sama Dia naked Posisinya dia telanjang Rambutnya Seperti biasa Begitu Aku liat dari belakang Punggungnya gitu GRnya bilang Aku sudah berjanji Bukan Selama Tanganku begini Kamu bisa berkomunikasi Dengan ya Katanya Wait Aku mendingan di studio aja Atau Agak kesana Agak merem Tapi kamu studio Lewat energi GR ini Ya udah Energinya Aduh Aku udah agak kesitu lagi Bentar Tarik Sama GR Iya Tapi tadi Cuman 10% Doang sih Jadi masih aman Tidak Kamu stay disini Kata GR Selama Lihatlah Melalui energi Pipa ini Katanya Oke siap Merlin Monroe Terus dia Posisinya tuh Kayak nengok Begini Nengok doang Tapi dia Nggak ngomong Apapun Merlin Can you hear me Can you hear This voice This is the voice Of living human Ada Arbis tadi Ini pelik sih Arbisnya Yes Yes buddy I can hear you Kayaknya Itu bukan dia deh Dia masih tertunduk disana I want Merlin Yes you Merlin The one that Nunduk Nunduk bahasa Inggris Siapa yang nunduk 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 Sama ada terandah, sama GR-nya One row, jawabannya Ini GR yang banding Squad, nyongkot Kenapa Lin? Nyongkok, squad Dia tuh kalo gue liat masih agak diem gitu sih Diem bener, bener-bener diem Oh, dia nyamperin tangan GR kan? Tidak, kamu tidak bisa ambil tanganku sekarang Itu... Bukan waktu itu Kok malah jadi sama GRK kayak? Ini nangis Itu dia yang asli bukan? Ini dia asli, dia asli Coba doain, kita doain deh Begini teman-teman Eh, apa begini adik-adikku, kata GR Kalian akan selalu melihat Tiap berapa detik Ada Arbis yang nyelimutin Jeli-jelilah, kata GR Tapi, dia tuh kayak permen Yang kadang-kadang terbungkus Arbis Arbis-nya mesti dibuang Arbis mesti dibuang Konsentrasilah kepada inti permennya Sorry, kakak gak tau bahas yang lebih gampang Udah mulai capek Oke, dia nangis Nangis kan? Iya Karena dia nyamperin tangan GR Dan dia kayak berusaha ngepeluk energi GR It's not the time yet Help me, help me Aku denger kayak gitu sih But, can you talk with us? I can't, I can't Kenapa? Him Terus dia nunjuk Dia nunjuk Ada satu sosok sih Kayak demon gitu Dia nunjuk Him Oke, Monroe Him itu demon sih Karena bertandu Iya, iya Apakah kamu mencintai Kamu disebut Monroe Atau Marilyn Atau Mary Apakah kamu mencintai Mencintai? Merlin I, I can't hear you clearly Don't focus on those demons behind you Focus on my voice and this energy Are you familiar with Grim Reaper White Angel of Death Are you familiar? Yes You are in his energy right now Can you feel it? Can you see it? I know you can feel it They take my hand So do not focus Don't focus on those creatures behind you I saw three They are keeping an eye on you And they're just like stalking you Ignore them Can you do that? Can you do that for me? How? Just focus on my voice Ignore them Do not look back Just focus on this white Grim Reaper's hands I can't Why? Are you feeling sinful That you feel that you cannot even touch The hand of lights? I can't Marilyn Dia kayak nangis gitu Terus dia Dia kayak begini Terus dia bilang Aku gak bisa gitu Marilyn Listen to me The fact that you can still see these hands These hands of light And you can still feel I'm full of sin That's what I expected Even though you're full of sin If you are really that unworthy To whatever you call God You cannot even feel this You wouldn't even be able to feel this light This hand The fact that you still Be able to feel this energy You still have some worthiness I'm not worthy Sorry Dia ada ngomong selanjutnya Kan ngomongnya cepet Aku takut salah replika bahasa Inggrisnya Jadi aku ngomong bahasa Indonesia Aku ngerti sih maksud dia Langsung After Dia bilang gini Setelah Those men itu Melakukan Apa-apa pada aku gitu Dia ngomongnya gitu Those men Who were those men Jadi dia bilang gini Dia not worthy After those men Yang sudah melakukan Apapun pada aku Men itu maksudnya Disini cowok Cowok-cowok gitu Could you tell me what happened? How many men And what did you mean by those men? Langsung bahasa Indonesia aja Terus dia kayak gini Dia kayak gitu Terus nangis lagi Merlin You can still get out of here But You need to remember That you still have good in you You still have some goodness left in you Come on Merlin This is the way they want Those demons behind you They want you to feel sinful All the time Until the world ends I mean Why would you be Why would you want to be down here? Willy Kata Keris Konten ini akan cepat Jadi jangan terlalu banyak Berharap untuk bertanya banyak padanya Ini pesen doang sih dari Keris Ini terserah koyul sih Maksudnya mau Dimasukin apa enggak Soalnya Keris barusan ngomong gitu ke aku Kenapa Keris Keris ngomong gitu Karena the moment The moment si Merlin megang Tangan GR Dung Terbang langsung Iya Kayaknya begitu sih Ya udahlah Unoffers Namanya Kami gak bisa ngarang-ngarang ya Jadi ya Tau deh dapet info atau enggak Tapi kalo Keris udah berpesan gitu Kita tetep harus Kita harus ngutamain Iya sih Kita harus ngutamain Tapi let's see Merlin Merlin, listen to my voice Do not get Involved Aduh, bahasa inggrisnya Apa? Pake google translate gak sih kalo Kalo Merlin Jangan Mengikuti kemauan iblis-iblis itu Mereka ingin kamu tetap merasa dalam perasaan bersalah They want you to keep feeling guilty Tetap tenggelam Tetap tenggelam Tetap tenggelam Drowning in guilt feeling They want you to be feeling like that Dia denger Lanjutkan Willy Kata Keris They want you to be feeling like that Ni Lin You are not in hell Nor in heaven Kamu tidak di keduanya Merlin You are in the trap dimensions Hmm, bereaksi nih iblis belakang You are in the stuck dimensions You do not belong here Terus dia nanya Where am i? You are in the dimensions That we call demons dimensions You are not in hell You are being held captive By those demons Who do not want Human soul To progress Bereaksi nih belakangnya nih Terus Merlin bilang lagi Tapi mereka Mereka tuh They itu kayaknya demon Yang dimaksud Merlin Mereka bilang I'm full of sin Me I'm the one who's speaking to you Is also Full of sins I have so much sins Merlin But I do not believe God has abandoned us Even for a single second The fact that We can still talk each other That's God's plan and Let's just say God's worthiness Itu adalah kasih Tuhan Merlin Dan Tuhan Tidak meninggalkanmu Tidak Meninggalkanmu Sama sekali Sialan Sinyal kakak di hektros Ini sama yang tiga belakang Ya ada tiga Dimana cukup besar-besar tuh Lumayan berpengalaman Untuk bikin Arabi sati-hati Tapi selama ini tangan masih begini Gak apa-apa Pegel sih So Are you feeling a bit Relief Merlin Dia berusaha kayak Ngegapai Yang Kerasa lu Kerasa Ini kayak Anjir kerasa banget di taman Terus dia ada kayak nanya Dia harus kemana Dia harus pergi kemana Ya ini namanya kita bukan belum sepentanya apapun dong Tapi tugas remember Iya Bisa izin ke GRnya dulu gak Bawa taruh di tempat yang aman Maybe Atau mu Ya Baiklah katanya Didorong iblisnya Kalian harus Bertanya Sebelum dia mengambil tanganku Begitu dia mengambil tanganku Kata GR Dia akan langsung terhubung Dan Terbang ke pelangi Oke Siap Merlin You said something You mentioned something About those men Did something to you What did you mean? Masih diem nih It's okay Merlin You are about one close One step closer To the place where you don't belong To the place where you belong No I'm sorry You don't belong here Terus dinanya Apakah aku Worthy Yes you are If you are not worthy You cannot even see a single life Tapi mereka Ini aku langsung bahas Indonesia aja biar cepet Tapi mereka Melihat aku Dengan super sukses Namun Mereka tidak bisa merasakan aku Mereka menertawakan aku Di belakang Orang-orang itu Mereka melihat aku sebagai objek Dia bilang kayak gitu So Those men You mentioned before Those are just like Regular man Customers And everybody else Dia kayak diem Tapi Biber dia kayak Gitu Okay, thank you just now This is very important Merlin How Did you End up here? This is the key for you to get out of here How did you end up here? Mulai deket lagi please ya Dia takut It's alright Merlin As long as you are in Within this life You'll be okay We are human We are not demons You can feel our voices Well we are not Americans for sure But You know We are human Dia nangis lagi Dia nangis kayak bener-bener kayak hancur gitu kayak Gimana sih dia kayak gini Guys, this is the real interview dengan arwah guys Gak segampang itu interview dengan arwah yang Dia gini menghabisi nyawanya sendiri ya Para pengalaman anomali dengan Berbagai kasus Juga begini guys Gak gampang Orangnya soalnya agak labil Semasa hidup Jadi ketika meninggal pun juga begitu I see Yang dia Ingat Adalah Pokoknya kayak kepahitan hidupnya kebanyakan Itu betul sih Okay Merlin, what was the last thing you remember? Before you end up here Kennedy Kennedy Which Kennedy? Robert or John? Bobby Bobby Ya, what happened? We are cute Dia bilang masa kita berantem Oh, Robert itu Maksudnya Robert? Robert itu real name Kata dia Bobby itu Panggilan Okay Nickname panggilan kan? Dia ngomongnya nickname Oh ya bener sih Ini Kamu tuh gak halu Keep going, keep going So the night before You died You had a fight with Jesslyn fokus Okay So the night before you died You had a fight with Bobby What happened? I can't I can explain Dia gak bisa jelasin Okay Okay We will not ask you furthermore But I remember Everybody was talking about you You were on the phone Before you Before you die Right? What happened? You were lying on the bed And Miss Marie Still watching you And Your lights were still on Ah Dia inget sakitnya lagi, Lin Iya Orangnya memang suka agak dramatisir hati memang I see Dan memang labil banget kan Dia Semasa hidup menurut aku memang dari awal emosional Jir, dari kiri ada di menurut Wah, kenceng banget Biarin aja sih Ada GR GRnya sih tenang aja begini Ya capek tanganku Willy Jangan dipaksa Kata Kiris Kalau memang kamu sudah lelah Dia mendingan berangkat Beberapa pertanyaan lagi, Geris Setidaknya Aku mohon Jangan terlalu paksakan dirimu Baik Kata Kiris Marilyn What happened On the last day You were still talking on the phone And Miss Marie Still Still watching you I knew That your room Lights were still turned on What happened after that Tep banget hantemannya I can handle it I can handle it Dia bilang dia minum pil Okay Took a pil itu minum kan maksudnya Tuh Kamu aja bahasa Inggrisnya bagus Took a pil Kakak mau ngomongnya Swallow atau take Yang bener took a pil, bener Bener Oke Aku Dan gak ada orang ngomong consume a pil atau swallow Gak ada took a pil, bener Iya, dia ngomongnya took a pil Aku denger jelas Terus Kayaknya aku harus agak masuk nih ke dimensinya Bentar ya Masuk masuk, yes Buruan Di sebelah kiri kakak ini demon kayak mbak Fomet Aduh, Karis bilang aku terlalu banyak lagi Kontrol Stop right there, kata Ger Dua puluh sih Iya Aku keluarin agak dua puluh You took a pil And then what's next? Mesmerizing tuh apa sih artinya Mesmerizing apa sih artinya guys? Mesmerizing apa sih artinya guys? Kok yang google translate deh Terpuk... Oh ya oke Okay What got you mesmerize with? Serangannya berhenti dari kiri Mempasona Dari belakang sekarang Atau gak hipnotis I guess, memikat Thank you Lynn Thank you Lynn Bentar Aku harus fokus nih Kampret nih Demon di sebelah kiri nih Gini dia pindah ke belakang Jess Kayak banteng kan? Iya bener Kayak banteng Hitem, hitem Ininya sampe Udah begini itunya Tanduknya Itu demon agak tua Dia terus-terusan kayak Jadi gini guys ada bubbles gitu dari GR tuh Gede buah, gede buah Berasa loh gua Aman kok, aman Boleh tolong lanjutin lagi Shall we continue? Shall we continue? Ganti taman Ini agak aneh sih Tapi aku bilang-bilang aja ya Ya Dia bilang dia kayak Em Dia kayaknya mau pergi mungkin keesokan harinya Terus udah gitu dia kayaknya kayak mau nyiapin kayak baju yang mana yang Mau dia kayak buat ketemu sama temen gitu Ini weird Terus dia kayak sempet Apa? Ngaca Ngaca gitu Em Di kaca Terus ya dia kayak lepas baju gitu Ini kayaknya dia ceritain kronologinya gitu deh Terus Terus dia katanya kayak gak bisa Fokus Terus Maksudnya dia ngeliat Dia mau Apa namanya Dia kayak mengagumi dirinya gitu Dia mengagumi dirinya kayak di depan kaca gitu dengan baju itu Sempet ada kucing ya Sempet ada kucing ya Peliharannya gak sih? Gak tau deh Nah terus udah gitu Ehm Dia tiba-tiba keinget Sama Masalah Dia gitu Terus apalagi What else? Keep talking, Marilyn You're doing great Dia suaranya agak Bergetar gitu sih Dia kayak takut Dia takut gitu You're still in the lights Don't be afraid Terus dia gak bisa fokus Dia coba Mikir gimana caranya untuk fokus Dia masih gak bisa Dia bilang Dia gak bisa get rid Gitu Dia Sorry ya guys agak abstract Dia gak bisa get rid Di kepala dia gitu Masalah yang Dia sempet berseturu dengan Bobby Dia ngomongnya Bobby, jadi aku ngomongnya Bobby Oke, oke Ehm And then Apalagi What else? Sorry jadi bahasa Indonesia What else Marilyn? Dia udah Udah dalam beberapa hari Tapi Gak bisa Gak bisa Enough sleep Gitu Oke Jadi kayak Dia akhirnya decide Supaya dia tenang Dan besok kayak Dia bisa Cerita lagi ya Dan happy jalan sama temennya gitu Dia minum Jadi Tidak ada yang bunuhmu Betul? Tapi Dia bilang Dia bilang Cepet 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 Ini kontroversial ka Wil Kamu gak liat kakak dari tadi ini nahan energi terus Oke oke I'm sorry Dia bilang Tapi mereka Kill aku gitu Gitu Apakah Apakah L biar Aku pikir yang dimaksud dengan Marilyn ya Lebih ke kill dari dalem sih Bukan kill as in perbuatan Tapi Dari dalem They killed your heart That's what you meant Inside Inside, okay Dia ngomong inside But that's not How you died Isn't it Ini gara-gara Kennedy sih Yang Bobby Dia bilang Brothers John juga What's with them? Kawil aku diserah Dari kiri Kepala aku pusing Tenaga kakak gak nyampe ke kamu You have to protect yourself, Jess Dua-duanya kaki ke tanah Dua-duanya kaki ke tanah Udah Grounding jadi Terus Aku disuruh Take Marilyn's hand gitu Yaudah Marilyn bilang kayak Aku kayak Take my hand gitu Ya bener itu hands kok Hand dia Ya itu bener Berasa banget Tangannya Dah Ambil Semua memorinya Atau apapun Tangan kamu Tangan kamu Anget sih Marilyn Kamu bukan monster Kayak mereka You're not monster Gr-nya udah gak embet sama kakak Gr-nya udah disitu Dia nangis lagi Gr-nya udah beginin dia sekarang Iya Terus Gr-nya ngomong pake bahasa Inggris It's time to go Pantesan Kayak tangannya Gr gak embet lagi Cepet juga ya konten ini ya Tapi Ambil memorinya yang kamu bisa, Jess Aku ngeliat Sorry ya Aduh Aku ngambil memorinya dulu deh ya Iya Gawat nih, Lin Iblis penguasanya Minta perhitungan sama kakak Marah banget sih Marah Karena dia ngerasa dia punya hak Iya betul Oke Aku dapet sih Beberapa Udah Udah Tapi cuman glimpse Doang Gak apa-apa ya Yaudah lah Kita juga terbatas Gak bisa Power kita juga gak Maksudnya cepet banget gitu Aku Ngeliat ada cowok Dia pake blazer Sebentar Ini kakak Tanganin dulu Crap Kenapa Kenapa Aku agak ditahan sama demon Pas mau balik Udah Wah kakak nyerang duluan lagi Udah Udah You're okay Kakak nyerang duluan tadi Oke Ntar ya Ntar ya GR nya Ya Tuhan Lanjutkan Oke Marilyn Cross your hands like this It's time to go With the white angel It's going a bit painful Alright Actually it's going Really painful But Terus Marilyn Dia kayak Nengok gitu Kan sebelah kiri Kan itu Grim Reaper Warna putihnya Iya betul Jadi Jadi Yes Yes Definitely Bener kayak gitu Coba kawil Boleh tolong Praktekin lagi Nah Marilyn kayak begini Terusnya ngomong ke Grim Reaper Thank you Kayak gitu Oke Dia bener-bener Berterima kasih Cross your hands Marilyn I repeat This is going to be very painful But That's for your own goodness I'm gonna bring you To the place where you belong Dia udah merem Dia udah cross tangannya Terus dia nangis Kayak tes gitu Air matanya Let's go Kata Gr Tuhan Terjadilah gendak Tuhan pada Udah ilang Belum leluh saya doa Pelan-pelan tapi Gak langsung Bertahap nih guys Nah baru ilang Kayak di film guys Grr kayak Ngehentakin Sabitnya Ada sih Kata-kata terakhir Kayak thanks for your kindness Kayak gitu Maksudnya terima kasih Atas kebaikan Tadi pas Grr Kentakin Layar ini Lin Kayak TV mati Terus ilang Tau tuh Anjir Iblisnya masih Wah iblisnya dendam banget sih Sama kita Terutama sama kau Sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri bener Sebelah kiri bener Ini kita buka mata loh Dia udah nungguin Di belakang tembok Di sini kan Di belakang tembok Aku rasa ini bukan daerahmu Pulang ke daerahmu Hmm Thank you Kata Kiaris Bakal ada Grim Lieper Yang membantu kamu Oke Lanjut Memori apa tadi yang Kamu dapet Kita udah agak santai sekarang Jadi ada Laki-laki Bule Ya bule sih pasti Dia pake Dalemannya itu Baju putih Baju kemeja putih Luarannya itu Blazer Yang aku inget Terus Dia kayak Sedikit Beginiin Marilyn Sorry Kawil sini deh Kalo gituin Aileen kan gak enak Agak tahan ya Dia kayak giniin Marilyn gitu Terus Kayak Seakan-akan dia tuh kayak dipaksa Aku gak tau dipaksa apa gitu Pokoknya Dia kayak digini-giniin gitu Tapi Marilynnya disitu ya Kayak nangis Tapi kayak berontak juga gitu Terus Apa lagi Terus aku ngeliat Terus aku ngeliat Aduh sakit sih ini aku nih Terus aku ngeliat Dia Kayak naik Mobil gitu Yang aku liat Ini bakal sakit lagi Iya Ya Thank you Dia naik mobil Terus Terus tiba-tiba scene nya ke John F. Kennedy Yang pas Itu Yang para Yang itu Yang pas Penghabisannya itu Iya Aneh Hubungannya apa I don't know Banyak misteri banget ya Terus Ya Aku tiba-tiba ngeliat itu Yang meninggal dulu kan siapa sih Marilyn Kayaknya Terus Ya Marilyn Hah Yang meninggal duluan Apa maksud lo iblis Bentar Wah Ada intervensi nih Apa Jadi Mungkin kakak salah Iblis itu Seharusnya John itu juga jadi milik Puak gitu Tuh kan Soalnya Interesting Soalnya Marilyn Berarti John gak disitu John emang gak disitu Pantes Soalnya Terakhir yang aku liat memorinya Tiba-tiba Si Johnnya itu Kayak di Yang itu Yang parade-parade itu Yang penghabisan nyawa itu Ternyata Marilyn ngeliat Toh kejadian waktu I don't know ngeliat apa enggak Atau dia mungkin Kalau aku ngeliat Berarti udah sebagai arwah dong Iya Iya sih Yang aku liat Marilyn itu kayak Berdiri di tengah-tengah crowd Tapi dia sebagai arwah Karena aku ngeliat Ini Badannya Marilyn Tapi Dia kayak ketembus-tembus gitu Sama Orang lain Dia ngeliat semua kejadian itu Bukannya kaget Malah sedih Berarti dia udah tau Dia udah tau Hari itu akan terjadi Kayaknya Ini kakak nge-trace memorinya Dia udah tau Hari itu akan terjadi Dia cuma melihat dengan Ah Ya sudah lah Kalau dia gak tau Dia kaget dong Kayak Walaupun dia udah jadi arwah ya Tapi dia kaget Dia melihat semua kejadian itu Dengan Perasaan Emang kayak udah tau Gitu loh Hmm Dan Dan dia ternyata memang Masih ngiter di bumi Setelah beberapa lama Si Marilyn Jadi dia gak langsung Naik atau gak langsung Kebawa Di dimensi gini Kok energi JFK jauh ya Sama Marilyn Kan gosipnya Menurut Menurut apa Menurut artikel kan Diakini mereka punya hubungan nih Antara Marilyn Dengan JFK Dan juga RFK kan Tapi yang JFK Kok energinya jauh ya Kayak JFK itu gak terlalu pengen Sama Marilyn Terus terang Kamu ngerasa gitu Soalnya aku ngerasa Kayaknya energinya Lebih deketan sama Robert Coba deh Coba Itu bener Lebih berasa Lebih berasa Sedeket sama Bobby Yang dia bilang tadi Maksudnya siapa sih Ngutangkutnya Maik bonggung Eh Bobby tuh Robert kan Iya Tuhan aku balikan ini Ke siapapun Yang ini Hmm Kena kan Sakit Cuk Tapi aku ngerasa ya Dari memori ya Kayaknya dua-duanya Pernah terlibat Secara Asmara sih Sama Marilyn Tapi kalau ibaratnya Harus dijawab Walaupun sekarang MM nya udah Kemana ya Kayaknya sih The real Relationship nya Sama yang RFK Kalau diliat dari Memorinya Lin Diliat dari memorinya sih gitu Diliat dari Intensitas energinya JFK itu gak Gak bener-bener Kayak pengen interaksi Sama Marilyn Terus terang Memorinya Yang tadi aku ambil Marilyn nya iya Lebih Naruh Hard gitu loh Ke JFK JFK nya gak sebaliknya Yang kakak rasa begitu Kalau RFK lain Ntar kakak Konflik dulu Terus di parada itu Kan Marilyn nya nangis Dia keluarnya air mata Di tengah-tengah crowd Di tengah-tengah keramaian Tiba-tiba Tiba-tiba ada sosok hitam Yang narik dia Itu yang aku liat Sosok hitam itu Yang gak lain Gak bukan Demon Terus udah gitu Tiba-tiba Marilyn Yang aku liat ya Tidur Di lantai Tapi Persis Dengan dimensi Yang tadi aku liat Tiba-tiba udah kayak Di teleportation Dimensional gitu ya Udah disitu aja gitu Tidur terus kayak Bangun gitu Itu sih memorinya Yang tadi aku tangkep Emang cepet banget Buat para novers Ya maaf Kalau misalnya konten kali ini Agak kentang Tapi Kamu udah berusaha Sekuat tenaga Willy Kata Keris Apa yang Membuatmu berkata kentang Ketika kamu menolong seseorang Gak bisa jawab gue I know first Aku gak bisa menjawab Mungkin teman-teman I know first Bakalan Bingung gitu Kayak Emang Sebat apa sih Maksudnya Anomali gitu Emang gak bisa apa Indigo lain Atau orang lain Yang nolongin Marilyn Bisa Jawabannya bisa banget Memang gak harus kita Tapi kebetulan Beliau memang ada Di posisi itu Mungkin teman-teman yang lain Yang sensitif Yang sensitif bisa ngerasa Bahwa energi Marilyn Lin Memang bener-bener Memang bener-bener Overwhelm banget sih Dan I know for semuanya Gue inget Gue pernah berkata GR pernah berkata Bahwa Kalau si jiwa itu Tidak mau Tidak bisa dipaksa Betul kan Lin Betul Makanya Tadi GR bilang Ini akan sakit sekali Buat Ya jiwa Jangan dibandingin dengan Bone and flesh ya Tulang dan daging Kalau tulang dan daging Di beset gini Sakit ya Gue gak ngerti apa yang dimaksud Sakit dengan ketika Lu udah menjadi roh Tapi kayaknya sih I get the idea Bahwa Marilyn yang gak siap Ketidak relaan Itu abstraknya Dia kayak masih gak rela Atas semuanya Dan keracunan tuh Sama si demon-deman Kurang ajar itu Jadi ketika demonnya bawa Eh apa Ketika GRnya bawa paksa Itu sakit energinya Tapi setidaknya Masih ada Yang bisa ditolong Di Marilyn Gitu Aku coba ngeradarkan Dimana roh dia sekarang Aku ngeliat kayak Pavilion gitu Tapi di Keadaannya kayak terang Keadaannya terang Terus aku denger Suara burung Kayak chip-chip-chip Kayak chip-chip Di pagi hari gitu Marilyn disana Disana juga ada banyak bunga Seakan-akan tempat itu Bener-bener untuk Rehabilitasi dia sekarang Iya Temporari Yang aku berasa itu Lebih ke arah tempat rehabilitasi sih Sementara gak? Sementara Bersifat temporary Berasa banget Aku berasanya gitu Untuk dia menenangkan Pikirannya terlebih dahulu Untuk menjernihkan pikirannya Tapi deg-deganku Rasu-rasu ilang sih Ya Yaudah Kita coba Bungkus aja ya Apapun yang bisa dibungkus Sebenernya masih banyak Anover semuanya Ya Anover tau Pertanyaan-pertanyaan itu Seperti Langsung gue sebut Bahasa Indonesia Dia meninggallah bagaimana Hubungannya dengan yang Brothers itu bagaimana Itu kan pertanyaan inti kan Dari Para Anoverse Dan dari Inner Circle kami Ya ada pertanyaan-pertanyaan kecil lain Seperti Nama Pets Dan Yang lain-lain itu Kami bahkan belum sempat nanya Tetapi intinya Kalau gue boleh ngambil benang merah Merlin Pergi Tidak Dihabisi Dia memang Sesuai yang tadi dibilang Jesseline bilang Ya menelan Konsumsi itu Walaupun Di artikel Dikatakan bahwa Kata dokter pemeriksa Tidak ditemukan adanya Jejak Obat-obatan itu Ya Gue juga baca Research-research ya kan Tidak ditemukan Dan katanya Perutnya kosong sekali Namun Ya kan Namun ya Ya kami gak bilang Kami yang benar Kalau menurut Penuturan arwahnya Dia menelan Jadi kesimpulan pertama Merlin pergi Ya karena Perbuatannya sendiri Bukan karena Dihabisi orang lain Orang lain Mungkin Diam-diam Menggerogoti hatinya Jadi sudah tidak ada Kedamaian hati lagi Di Merlin Sehingga dia berpikiran Untuk udahlah Mati boleh Gak mati yaudah Seperti itu Tapi dia sempat bilang Kan dia mau ketemu Sama temannya Iya Jadi kayaknya ya Jess Kayanya Itu mungkin Overdosis Yang gak disangka Sama Merlin Kalau dugaan kita ya Gak tau deh Possible gak tuh Overdosis yang gak disangka-sangka Soalnya niat Dia untuk Menghabisi nyawanya Juga gak sekenceng itu Terlalu sekarang Keinginan ada Tapi bukan yang niat Udah siap Bukan Makanya gue bilang Makanya gue bilang Accidentally Menghabisi nyawa sendiri Tetap dihitungnya Perbuatannya sendiri Tetap Tapi otopsinya gitu ya Iya Hasil otopsi berbeda Dengan penuturan arwahnya Lalu yang kedua Gue masih gak concern Gue masih diprovoke Sama dimensi disana Tapi gue coba concern ya guys Poin yang kedua adalah Yang bersaudara itu Kennedy bersaudara itu Perhasil penerauan kami Sepertinya memang Yang RFK Yang kalau menurut penuturan arwah Disebut Bobby Itu lebih dekat Energinya dengan Merlin Bukan yang JFK Itu Dan yang ketiga ini Yang gue bingung nih I think Merlin Tahu sesuatu mengenai Penghabisan JFK Karena memorinya Dia gak kaget Dia sedih banget Beda loh Orang ngeliat Orang yang diketahui Dihabisi Sama kayak Udah bakal tau Ini pasti dihabisi Cuma kayak Ayolah kapan lah Gitu lah Udah cepet aja lah Itu yang kedua Merlin kayak gitu Tapi kayaknya Untuk hatinya Merlin Kayaknya kok dia lebih Aku lebih ngeliatnya Kayak ke John ya Daripada ke Robert Tapi John ya Gak sebaliknya ke Merlin Energinya Yang kakak rasa Ya gak tau lah Pelik teman-teman Pelik sih Bisa aja mungkin itu Cinta segitiga ya Merlinnya Hatinya pada John Tapi Robertnya Lebih cinta Merlin Udah Pelik kan Sedangkan Robert sama John Kakak adek Nah lu gimana Pusing gak Bisa Bisa jadi Kita gak tau Ini kami hanya Menuturkan dari Penrawangan Supernatural Iya Tapi kita kayaknya udah gak boleh Ganggu-gugat ya Gak boleh Karena udah di tangan Grim Ripper putih Dan Penjagaan Itu aja pasti sakit banget tuh Tadi pas jadi bawa gitu tuh Pasti sakit banget guys Ya jadi Sekian dulu Video kami kali ini Sekali lagi Anoverse Kondisi kami anomali Sudah berbeda dengan Kondisi kami Tiga tahun lalu Kak Novers lihat sendiri Betapa sulitnya kami Berinteraksi dengan Arwah yang Committing Penghabisan nyawa Dan ini bukan Pertama kalinya Kami berhadapan dengan Arwah seperti ini Gak segampang itu Teman-teman Arwah gentayangan Masih lebih gampang Nyalin ya Terus terang ya Mbak Mbak Kunti Itu yang Ya Ya mohon maaf Itu lebih gampang Atau arwah mas-mas Di jalan itu Itu lebih gampang Diajak komunikasi Yang di dimensi iblis Gak segampang itu guys Karena punya hak mili Ya Itu confirm bahwa Kami melihat Memang Merlin tadinya Di dimensi klasifikasi kami Ini dimensi iblis Dan emang Semasa hidupnya Pas aku liat Fotonya Merlin Dia orangnya duniawi sih Jadi aku gak heran Kenapa ada iblisnya I think sekarang Waktunya kamu spill Karakter dia gimana Merlin ya Secara general Aku ngerasa Dia sebenernya Punya luka batin Yang sangat amat besar Terhadap Ya orang-orang Karena Pas aku coba cari tau Oh ternyata masa kecilnya Ternyata gini-gini juga Dan Dia masih belum bisa memaafkan Makanya itu yang berdampak Menjadi dia itu Menjadi sosok yang agak egois Dalam Apa ya Melakukan sesuatu Atau gak memberikan keputusan Dia lebih mikirin Dari sudut pandangnya dia sih Yang aku liat Dan dia kan sempet Carai tiga kali ya Dia sempet carai tiga kali Pokoknya punya pasangan Tiga kali lah ya Yang secara pernikahan Itu juga Aku ngerasa dia Dalam hubungan itu Juga lebih pengen Dia yang di ngertiin Bukan dia yang ngertiin orang Karena dia masih punya Banyak luka batin Dia masih belum bisa maafin Dan juga mungkin Karena masa pahitnya dia Masa kecil dia yang pahit Dia menjadi sosok yang Lebih Apa ya Harus mikirin diri sendiri Ketimbang orang lain dahulu Terus juga fokusnya dia Sebenernya sisi spiritualnya I'm so sorry Tapi Kurang Dia kurang fokus ke ketuhanan Tapi dia lebih mengejar duniawi lah Itu Ya Gitu lah ya Dan aku berasa kayak Pas patching ke energinya Marlin Seritusnya dosanya agak berat sih Sebenernya Makanya kenapa Kesempatan itu dipakai sama demonnya Bisa Menguasai Udah Terlepas teman-teman Dari dosanya yang agak berat Malam itu ketika anomali berkumpul Dan terhubung dengan Arwahnya Marlin Gue gak tau Dapat bocoran dari GR atau siapa Tapi gue melihat ada satu Titik kecil cahaya Di Marlin Ternyata Dia itu tipe orang yang Ya memang Mungkin gue entah ganti cowok Tapi hatinya tidak pernah Ingin mencelakai pria Itu titik kebaikan di hatinya Dia mungkin Gontek ganti cowok Kalau cowok istilahnya playboy kan Kalau cewek istilahnya apa Playgirl ya Maybe Istilahnya seperti itu Tapi tidak tersirat dari hatinya Dia ingin Ngerjain cowok Sampai cowok itu menderita Supaya celaka Tidak Disitu mungkin Harapan Akan adanya kebaikan Nah Ada mau tambahin Lin Sebelum ditutup Ada Jadi aku tambahin dikit Selain itu Dia memang karakternya Agak labil Labil Jadi dia banyak Dramatisir hati Dan juga Ditambah lagi Dia lebih banyak Ngelihat hidup itu Dari sisi Masalahnya Dari sisi masalahnya Terus ditambah lagi Menurut aku Di perparah kondisi Emosi labilnya dia Dia sebenarnya agak emosien sih Menurut aku orangnya Di perparah lagi Dengan dia konsumsi obat-obatan Itu makin gak karu-karuan lagi Jadi makanya kenapa dia Bisa jadi sangat Amat stres dan depresi Ya karena banyak faktor Dan obat Salah satunya sih Yang aku lihat Berarti Memori Pas selama hidupnya Tadi Mirip gak sama yang Pas dia udah jadi arwahnya Sekarang pas dia lagi Nangis-nangis gitu Kalau gue patching energi Ke ininya sih Jiwanya sih Memang mirip Emang kayak gitu Kayak agak Apa ya Labil Sebentar nangis Ketawa Iya kayak gitu Pas masa hidup juga Mau gosip gak Ini penerawangan kakak Waktu kakak ngeliat research-research ya Wajah dokternya Itu kayak mencurigakan Bukan dia jahat Bukan Tapi kayak ada vision Dokternya udah tau Marilyn tuh badannya udah bahaya banget Kayaknya ya Ini hipotesis kakak nih Oh gitu Terus Hipotesis kakak Dokternya tau Marilyn cuma masalah waktu doang Sampai Nah mungkin kejadian hari itu Kejadian hari H nya Marilyn pergi Dokternya mungkin berpikir kayak Tiba juga hari ini gitu Tidak terkesan rasa kaget Dari dokter itu dan Apa energinya Dia udah tau kayaknya Boleh lihat foto dokternya gak liat? Silahkan Dokternya Mungkin sekian dulu video dari kami kali ini Unoffers semuanya Kami mohon maaf kalau ini Tidak sesuai harapan Unoffers Karena udah lama kami gak Eksekusi cara seperti ini kan Tapi Sebagai penutup Gue cuma pengen pesen kepada Siapapun Unoffers Ataupun Siapapun yang mendengar video ini Yang masih hidup Nasib kita Dosa kita Konsekuensi kita Hasil perbuatan kita Semua harus melalui Sistem kebijakan Tuhan Tidak ada Satupun yang Berhak dikuasai oleh Ciptaan Dalam hal ini iblis Disini gue ngeliat Banyak sekali Iblis Yang sok-sokan Jadi agen Tuhan Agen ngerasa Lu bersalah Lu belongs to me Karena kalau Memang orang itu Beneran Bersalah di luar batas Dan Ngawur Per pengalaman anomali Mereka belongs Ke dunia gelap Yang notabene itu adalah Stempel Matrai Manajemen kubu kanan Dan disiksa biasanya Ataupun purgatori Sesuai episode kami Itu pun masih Manajemen kubu kanan Dan kami melihat Yang in charge Grim Reaper Ya dunlap Memang ada iblis Tapi mereka kerja Bukan kayak mereka Nyari mangsa Untuk sini Tapi dimensi iblis Itu murni Dimensi kubu kiri Bukan manajemen kubu kanan Nah Bagi setiap jiwa Yang mendengarkan ini Bawalah Pemahaman Dalam-dalam Di hati sanubari kita Ketika kita meninggal Tidak ada manusia Yang tidak ada kebaikan Sama sekali dalam hidupnya Tidak ada Sejahat-jahat Apapun manusia Pasti masih tersisa Secercah kebaikan Dalam hidupnya Dan gue percayakan hal itu Tidak ada manusia yang terlahir Membawa kebencian Gue percaya betul Sehingga sejahat apapun manusia Sejahat apapun Arwah Ingatlah kembali Secercah kebaikan itu Perkara Pengadilan Tuhan Seperti apa Itu urusan lain Yang penting Melalui pengadilan Tuhan Bukan pengadilan iblis Teman-teman Gitu Sekian dulu video dari kami Kali ini Semoga video kali ini Bisa didapatkan Valuenya Apapun itu Thank you for watching Please click like Share and subscribe Dan sampai jumpa pada video-video Anomali berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton